Anak-anak, kita akhiri saja pertemuan hari ini ya Jangan lupa lusa kita akan mengadakan bazar di sekolah Pembagian kelompok yang sudah bapak sebutkan tadi sudah kalian catatkan Sudah pak Bagus, jadi mohon kerjasamanya ya Untuk mempersiapkan barang atau makanan yang akan kalian jual Pak, untuk barang sama makanannya boleh bekas gak? Makanan gak boleh bekas, jadi harus steril dan baru Kamu ini gimana sih? Emangnya kamu mau makan makanan bekas orang? Kalau barang boleh bekas, tapi pastikan masih layak pakai ya Jangan sampai kalian jual rongsokan di bajar nanti Ini kita semua yang jualan pak Iya, tadi kan bapak udah bagi-bagi kelompok Terus nanti yang beli jualan kita siapa pak? Kalau semuanya disuruh dagang Lah iya juga ya Kalian gak usah khawatirin itu, kalian fokus sama dagangnya aja Nanti bapak yang urus itu semua Bapak bakalan umumin di balai desa Biar warga kampung pada datang Terus nanti kalau gak datang gimana pak? Masa baru buka udah shutdown? Sudah bapak bilang gak perlu dipikirin Kalian pikirin dagang anak aja Biar yang lain bapak yang urus Sudah ya, jangan ada yang nanya lagi Bapak mau pulang Buset, main pergi aja tuh guru Padahal gua mau nanya kapan libur Libur mulu ya lu Pas bulan puasa kemarin kita udah libur satu bulan Masa mau libur lagi? Gak usah munarah lu Lu juga pasti seneng kan kalau libur lagi Munafi kampren, kalau munarah sama gua Ya itu maksud gua Eh eh, kalian mau kemana? Kau ninggalin gua Buset, gak ada solidaritinya ya kalian Lu dagang apa? Dagang Sasuke Sasuke apaan? Sasuke Uchiha Jabung Sasuke Ju gitu aja gak tau Nara lu Itu Jasuke, bukan Sasuke Berapa harganya? Gua mau beli 5 ribuan Yaudah gua beli 20 ribu Seriusan lu? Apa muka gua sedang lawak? Ngelawak dan ngelawak juga muka lu tetep kayak gitu ekspresonya Ekspresi kokom, bukan ekspreso Mending lu cepet buatin Gua sibuk mu dagang juga Bentar, si Enes sama si Wanto lagi bawa jagungnya dulu Nambil jagung kemana? Ke kebun bapak lurah Buset, orang lain udah mulai dagang Kelompok lu malah pergi ke kebun Harusnya kalian siapin dari kemarin Mana jagungnya ambil dari kebun orang lagi? Maling ya kalian Astagfirullahaladzim Sungguh terlalu ya lu Masa nuduh kami maling? Jujun terus ya lu kerjaannya Kami ini beli ke bapak lurah Enak aja ya lu pitnah kami maling Lu pernah denger gak? Pitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Jadi lu bisa gua laporin ke polisi atas pencemaran sama baik? Baik kapan ya lu? Masa lu gak tau gua baik? Temen macam apa lu? Lu gak inget pernah gua tolongin pas lu sama sepeda lu kecemplung-comberan? Tapi sebelum nolong lu ketawain gue Apa itu yang disebut temen baik? Kalo itu gua hilang Lu tau kan kalo humor gua receh Liat lu mupil aja gua pengen ketawang ini Apalagi pas liat lu kejamkan dari sepeda tambah mengek gua Tapi sebenernya gua sangat baik kok Lu gak liat muka gua bercahaya Katanya kalo mukanya bercahaya itu suci gak punya dosa Aura muka lu isa Cuma rambut lu aja yang bercahaya kayak neon Nah ang gua gak jadi beli Gak mood gua belinya Masa harus nungguin orang dari kebon Kapan datangnya tuh orang? Bisa sabar gak? Kalo orang sabar disayang Tuhan Jadi lu tungguin Nanti beberapa jam lagi juga datang Semua disuruh nunggu Sorry ye Gua gak bisa menunggu tanpa kepastian Apalagi digantung kayak gini Lambung gue butuh kepastian Jadi gua jajan ke tempat lain aja lah AAAAAA